Saya ingatkan, tas itu jangan saya lihat ada di kuburan. Tinggalkan sekarang. Mula huberin buat kamu, saya tidak mau menguburkan ini. Janji, ya janji. Ini, Pak Pernyata, kita nasi itu di dalam, kita menjembatkan hal-hal. Serta, itu hanya untuk menyenangkan yang lain. Serta, itu tidak apa-apa ini? Poker sekarang, saya cita. Bukan, saya pendeta. Itu siapa? Video ini begitu viral dan ramai dibagikan di sosial media, bahkan sampai masuk melalui WhatsApp ke portal debat Islam Kristen di sosial media kami. Isinya tentang ribut-ribut dan ribut lagi. Dan, kali ini adalah keributan seorang pendeta dengan jemaatnya. Namun, entah apa sebenarnya masalahnya dan apa sebenarnya yang dilarang oleh sang pendeta. Sehingga sampai terjadi cekcok dan ribut-ribut seperti berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat episode dimana pun berada. Semoga kalian semua yang menyembah video ini semangat biasa dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah, dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Saya ingatkan, tas itu jangan saya lihat ada di kuburan. Tinggalkan sekarang. Kalau beri-i kubur kamu, saya tidak mau menguburkan ini. Janji? Ya, janji. Janji. Ini, Pak Pendeta. Kita ngasih itu di dalam, kita ngasih itu di dalam. Serta. Kami sempat menyimak video viral ini, dan kami tidak tahu di mana kejadiannya dan benda apa sebenarnya yang dilarang oleh sang pendeta untuk dibawa ke acara pemakaman. Sehingga terjadi keributan yang tidak diinginkan seperti berikut ini. Biar kami ulangi lagi ya. Saya ingatkan, tas itu jangan saya lihat ada di kuburan. Kita ngasih itu di dalam, kita ngasih kami di bagara. Serta. Robo yang dikasih itu, itu lah kenangan kemarin. Sebelum meninggalin ibu, dia ngomong, anaknya mau sekolah, dia ngomong. Mak, mak, orang tinggalin itu rokok, sebungkusnya, si ibu-ibu juga harus ini. Bukan yang untuk di rokok, bukan yang untuk mencuk. Ini yang berberhala. Itu hanya untuk menyenangkan yang nasih. Itu kuhur kamu, Pak. Udah. Oke, sekerasan kita. Bukan. Saya pendeta. Itu siapa? Oke, sekerasan kita. Saya anak ini. Kau pendeta kenapa ya, Pak? Dia ngomongin jalanmu. Saya pendeta lebih hebat. Dia ngomongin lebih hebat. Ambil kenapa kau? Saya ngomong pasanya. Kau pun tinggalkan saya kau. Hentikan kau. Nanti ingin kau. Bertas apa yang dimaksud oleh sang pendeta ini sebenarnya? Dan apa yang disebut-sebut oleh Bapak ini yang terhubung dengan berhala Kalau ada yang paham silahkan sahabat ofisial bisa tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!